Halo sahabat semuanya Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat banner atau sepanduk Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2002 Dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab Oke langkah pertama disini kita atur untuk image size nya Kita pakai aspek rasio 9000 banding 3000 yaitu 3 banding 1 Selanjutnya kita pilih background yang berwarna putih Seperti ini Kemudian pilih icon plus ini Lalu pilih from gallery Kita akan mengedit dulu untuk background nya Disini saya akan memasukkan abstract Seperti ini Dan saya akan menempatkan nya di Sebelah kanan Kira-kira seperti ini Lalu kita kunci agar tidak bergerak Kemudian pilih tanda plus lagi Disini saya akan memasukkan tekstur Yaitu tembok bata Kira-kira saya menempatkan nya di sebelah sini Oke cukup Kemudian untuk opacity nya kita turunkan saja Disini saya mengaturnya kira-kira di 70 saja Kemudian pilih tanda kunci Kemudian kita pilih komples lagi Lalu disini saya akan memasukkan pita merah putih Dan menempatkan nya di sebelah sini Ketembok bata Oke kira-kira seperti ini Lalu kita kunci Kemudian kita masukkan untuk Ini karakter Pejuang nya Lalu tempatkan di sebelah sini Untuk kalian ingin membuatnya Tidak mesti sama seperti ini Kalian bebas untuk mengaturnya Menempatkan posisinya di mana saja Kira-kira seperti ini Selanjutnya Kita pilih from gallery lagi Disini saya akan memasukkan grafis seperti ini Dan menempatkan nya di pojok sini Kira-kira seperti ini Kemudian kita kunci lagi Selanjutnya disini kita akan memasukkan untuk logo G20 Jika kalian yang tidak tahu G20 itu apa G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan UNIROPA Oke kalau sudah pilih tanda kunci lagi Kemudian disini kita akan memasukkan untuk gambar peta Indonesia nya Kemudian saya akan menempatkan di bawah logo G20 ini Selanjutnya untuk warnanya disini saya akan menggunakan warna merah ini Atau bisa pilih yang gradient Disini saya akan memberikan warna merah dan putih Oke kira-kira seperti ini Selanjutnya disini saya akan menurunkan untuk opacity nya Kira-kira seperti ini Kemudian kita kunci lagi Oke selanjutnya disini saya akan memasukkan untuk gambar pembangunan Dan saya akan menempatkannya di posisi paling bawah Oke selanjutnya disini kita akan memasukkan logo untuk tema di tahun ini Yaitu dengan logo 77 Pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Kira-kira disini saya akan menempatkan nya Kemudian disini saya akan memberi stroke yang berwarna putih Oke kalau sudah seperti ini Mungkin saya akan mempercepat videonya Biar tidak lama Jika kalian ingin mendapatkan hasilnya Dan kalian ingin mencetak ini Silahkan download linknya ada di deskripsi video ini Jangan lupa untuk passwordnya juga ada di video ini Jadi untuk kalian yang ingin mendapatkannya Jangan di skip ya Oke langsung saja kita mulai Terima kasih telah menonton! Oke jadi seperti ini Kira-kira untuk teksnya Dan disini saya kepikiran untuk menambahkan logo coronavirus Karena saya rasa disini pulih lebih cepat Bangkit lebih kuat Mungkin arahnya kesitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk bantu subscribe! Terima kasih telah menonton! 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 Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!